Intro Bismillahirrahmanirrahim Hilah adratin Nabi Al-Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa azwajihi wa duriyati waliyat ba'ajma'in Shiaunillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitun al-jim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rahmanirrahim Iyakan Alhamdulillah Iyakan Astaghina Surat Al-Mustafa Muhammadin Sumailah adratin Nabi Al-Mushah Amin call In wa asl 1968 Al-Quran Assalamualaikum a'udhu billahi minasyaitun al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rahmanirrahim Iyakan Alhamdulillah Iyakan Astaghina Surat Al-Mustafa Muhammadin Alhamdulillah Sumailah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bersama-sama akan belajar Menggunakan kitab Al-Akhla Qulil Banin Yang insyaallah akan kita mulai Dan nanti dilanjutkan di hari-hari yang selanjutnya Dan kitab yang akan kita gunakan adalah Kitab Al-Akhla Qulil Banin seperti ini Ada Jus Awal, Jus Sani, dan Jus Salis Ini kita mulai dari Jus Awal Bismillahirrahmanirrahim Muqadhimah Sejatinya memperhatikan akhlak anak-anak kita Ataupun anak didik kita Adalah hal yang bagus Bahkan sangat penting Tidak bisa kita sepelekan Karena pendidikan atau akhlak ini Adalah kunci kesuksesan Kebahagiaan putra-putri kita ketika dewasa Sebaliknya Jika kita tidak peduli Pada anak-anak kita Ataupun anak didik kita Sehingga mereka terbiasa berperilaku jelek Ketika dewasa nanti dikhawatirkan akan Terbawa Tetap berperilaku jelek Maka kewajiban guru-guru sekolah Dan wali murid Untuk memperhatikan pendidikan Anak-anak atau anak didik Serta mengajarkan budi pekerti yang baik Di hati putra-putri atau anak didik kita Supaya menjadi Manusia yang mengerti sopan santun Dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa Karena melihat pentingnya pendidikan ini Hati saya Dalam hal ini adalah pengarang kitab Yaitu Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja Ada dorongan menulis satu kitab Yang isinya Tentang akhlak atau sopan santun Dengan bahasa yang cepat Atau mudah difahami Semoga kitab ini Bisa melestarikan harapan para guru Akhirnya Pengarang kitab Meminta kepada Allah Semoga mengabulkan harapan kita semua Hanya Allah yang maha kuasa Mengabulkan semua harapan Penyusun Al-Ustadz Umar bin Ahmad Baraja Dhul Hijjah 1372 Hijriah Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai pada poin yang pertama Bimadha yata kholakul walad Dengan apa anak belajar Tata kerama Atau budi pekerti Yajibu alal waladi Ayyata kholakul Bil akhlakil hasanah Min syughorihi Anak wajib Wajib Untuk berakhlak baik Sejak masih kecil Liyya Aisyah Mahbuban Fi kibarihi Yardo'anhu Rabbuhu Wajibuhu Ahluhu Wajami'un Nas Supaya mereka Supaya mereka Mereka Ketika sudah besar Dicintai Dirizai Tuhannya Dicintai keluarganya Dan seluruh masyarakat Wa yajibu alaihi Aydhan Ayyab ta'idha Anil akhlakil Kobihah Dan anak-anak Wajib Untuk menjauhi Akhlak-akhlak Kobihah Akhlak yang tercelah Kaila yakuna makruhan La yardo'anhu Rabbuhu Wala yuhibu ahluhu Wala ahadun Minan nas Supaya tidak Dibenci Tidak mendapatkan Ridho Tuhannya Tidak dicintai Keluarganya Dan tidak Disukai masyarakat Itu adalah hal yang Dihindari Poin yang nomor dua Al waladul adib Anak yang sopan santun Al waladul adibu Yahtarimu walidayhi Wa muallimihi Anak yang berakhlak baik Atau yang sopan santun Adalah anak Yang bisa menghormati Kedua orang tuanya Dan Gurunya Wa ikhwanahul kibar Wa kulaman huwa akbaru minhu Dan bisa menghormati kakak-kakaknya Dan setiap orang yang lebih tua darinya Juga bisa menyayangi adik-adiknya Serta setiap anak yang lebih muda atau lebih kecil darinya Wa yasduku fi kalamihi Ketika berbicara Selalu berbicara dengan benar Wa yatawaw du'a'u ma'annas Senantiasa rendah hati Ketika bersama masyarakat Wa yasbiru alal adha Memiliki kesabaran menghadapi Ujian ataupun masalah Wa la yukati'ul awlat Dan tidak memutus Pertemanan dengan teman-temannya Wa la yatakho somu ma'ahum Dan tidak bertengkar dengan teman-temannya Wa la yarfa'u sawtahu Iza takallama awduhika Dan anak yang berakhlak baik adalah Yang tidak mengeraskan suaranya Ketika berbicara Ataupun ketika tertawa Padahal lazim kita dengar Di hari-hari ini Banyak sekali anak-anak yang tertawa dengan keras Yang berbicara dengan keras Maka kita sebagai Orang tua atau sebagai guru Punya kewajiban Untuk mengingatkan anak didik kita Poin yang nomor tiga Alwaladul Waqih Anak yang tidak sopan Alwakihau Alwaladul Waqih La yata'adabu ma'awalidayhi Wa asatidatih Anak yang tidak sopan Adalah Anak yang tidak Beradab Kepada orang tuanya Dan kepada Guru-gurunya Wa la yahtarimu man huwa akbaru minhu Dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua darinya Wa la yarhamu man huwa asgharu minhu Dan tidak pula menyayangi Anak-anak atau teman-temannya yang lebih kecil darinya Wa yakdhibu iza takal lama Ketika bicara Sering berbohong Wa yarfa'u sawtahu iza wohika Ketika tertawa suaranya keras terbahak-bahak Wa yuhibu syakma Suka berbicara kasar Wal kalamal qabiha Dan berkata-kata yang jelek Wal mukha somah Dan suka bertengkar Wa yastah zi'u bi ghayrihi Dan Sering menghina Teman-temannya Wa yata kabbaru alaihi Dan sombong kepada teman-temannya Wa la yastah Wa la yastahi ayya'mala qabihan Dan tidak malu ketika Berbuat jelek Wa la yasma'un nasihah Dan tidak mau dinasihati Tidak mendengarkan nasihat Dan sekarang kita sering Mendengar anak-anak kecil ketika Bersama temannya Ataupun mungkin ketika Bermain hp bersama Bermain game online Seringkali mengucapkan kata-kata yang kasar Ataupun kurang sopan Maka tetap sebagai orang tua Kita wajib Untuk mengingatkan Dengan baik Wajib untuk mendampingi Semampu kita Setiap aktivitas Anak kita Agar ketika ada kesalahan Sebagai orang tua Ataupun guru Kita bisa segera mengingatkan Sedini mungkin Poin yang nomor empat Sebuah cerita pendek Yajibu ayyata'at Dabal waladu min syighori Seorang anak wajib Untuk beradab Ataupun bersopan santun Sejak masih kecil Ahmad Ahmad Waladun sahirun Ahmad adalah seorang anak kecil Ini ada cerita Seorang anak kecil bernama Ahmad Lakin Lakin Meskipun masih kecil Ahmad adalah anak yang Adib Bertata kerama yang baik Walihada'at Yuhibbuhu abuhu Oleh karena ini Ayahnya begitu Mencintai Ahmad Wahuwa aydhan Yuhibbu su'ala'an Kulli syai'in la yafhamuhu Ahmad adalah anak yang Suka bertanya Pada hal-hal yang Dia belum faham Wadzata'ya'umin Tanazhah Ma'abihi Fi'bustanin Pada suatu hari Ahmad Berjalan-jalan Bersama ayahnya Di sebuah kebun Faro'ah Syajarotawardin Jamilah Kemudian Ahmad Melihat sebuah Pohon Bunga yang Sangat indah Walakinnaha Mu'adjah Akan tetapi Pohon itu Bengkok Fakola'ah Kemudian Ahmad Berkata Kepada ayahnya Ma'ajamalah Hadhi syajaroh Walakin Limadha Ya Abi Hiya Mu'adjah Alangkah Bagusnya Pohon ini ayah Tapi kenapa Pohon ini Bengkok Fakolal Abu Kemudian Ayahnya menjawab Lianal Bustani Alam Ya'atani Bitakwi Miha Karena Tukang kebun Di sini Ahmad Tidak Telaten Untuk Meluruskan Pohon itu Minsi Ghoriha Dari Ketika pohon itu Masih kecil Fasorot Mu'adjah Maka jadilah Pohon ini Bengkok Ketika Sudah Besar Fakolal Ahmad Kemudian Ahmad Berkata lagi Al-Ahsanu An-Nuqawwi Mahal'an Alangkah Baiknya Jika kita luruskan Sekarang ayah Pohon ini Kata Ahmad Kemudian Ayahnya Tertawa Dan Berkata Kepada Ahmad Hal itu Tidaklah Mungkin Anakku Karena Pohon ini Sudah Besar Dan Kulitnya Sudah Sangat Tebal Fakadhali Kalwalad Alladhi Lamyata Adab Minsih Ghorih Seperti itu pula Anak Yang tidak memiliki Adab Sejak kecil Layum Kino Takdi Buhu Fi Kibari Tidaklah Mungkin Untuk Mendidiknya Tentang Adab Ketika sudah Besar Jadi Anak Ibarat Pohon Yang mana Ketika Sejak kecil Tidak Diluruskan Maka Sampai Besar Ia akan Bengkok Ketika sudah Besar Baru mulai Diluruskan Hal itu Tidaklah Mungkin Karena Pohon Sudah Kokoh Kulitnya Sudah Tebal Misal Pun bisa Diluruskan Maka Maka Akan Patah Begitu juga Dengan Anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Poin yang Nomor 5 Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Di Lain Kesempatan Jadi Nanti Poin yang Kelima adalah Dengan judul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Di lain waktu Akan kita lanjutkan Lagi Mudah-mudahan Apa yang sudah Kita mulai ini Bisa Istiqomah Kita Belajar bersama Bisa Memberikan Manfaat Dan Barokah Kepada kita Dan pada akhirnya Kita Sebagai Orang tua Ataupun kita Sebagai Anak Bisa Mendapatkan Pendidikan Adab Ataupun Akhlak Yang baik Yang akan Mengantarkan kita Kepada Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Pemirsa Yang dirahmati Allah Mari kita Akhiri Perjumpaan Hari ini Dengan Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum